Intro Kita sangat setuju dengan kalimat jangan melupakan sejarah Dengan sejarah agar dijadikan pelajaran tidak melakukan kesalahan yang sama Apalagi sampai berjilid-jilid Di tahun ini sudah dijelaskan bahwa negara sudah menginstruksikan atau mewajibkan untuk ekspor Kok belakangan ini kok ada isentif kuota ekspor Berarti kebijakan ini kebijakan mundur Karena ini sudah kewajiban daripada industri untuk melakukan ekspor Bukan ada kebijakan kuota ekspor, ini kan akal-akalan juga Padahal karakter bisnis perungkasan di Indonesia adalah struktural dualistik Di sini ada pelaku usaha besar Perusahaan industri integrasi padat modal yang kuat dan modern Juga ada pelaku usaha kecil Usaha rakyat padat karya lemah dan tradisional Negara seharusnya wajib hadir Melalui regulasi untuk mengatur, menata dengan baik Agar perungkasan kita betul-betul punya daya saing yang kuat Sudah sampai dimanakah kehadiran BUMN unggas ini Bisa dirasakan oleh teman-teman peternak kecil Peternak mandiri, peternak UMKM atau usaha rakyat Kalau pengamatan saya Kehadiran berdikari apakah sudah mewakili sebagai BUMN unggas Seperti yang diamatkan konstitusi di MK Mohon maaf Kami melihat fakta di lapangan Kehadiran berdikari di industri hulu Baru sebatas berburu KSO Kepurusan swasta Kuota adalah seksi Apalagi harga DOCPS di Indonesia itu termahal di dunia Tapi sayangnya Tidak semua pemain JPS mampu membereskan Menelesaikan hilirnya Akibatnya di sini terjadi bottleneck Harga ERP terburuk Karena oversupply atau overstock di LB Nah ini sehingga membuat harga LB yang semakin terburuk Karena serapan hanya mengandalkan broker Ini yang terjadi Saya mengamati SE cutting atau aborsi Ini adalah kebutuhan anggota GPDU Kebutuhan industri hulu Yaitu biar harga DOC tidak jatuh Karena setiap habis cutting harga DOC pasti naik Barang langka dan peternak teriak Bila harga JT jatuh Ini bisa ditautkan Bila harga LB jatuh di bawah harga acuan Industri hulu atau fit meal month breeding Wajib memproteksi petrak mandiri masing-masing pelanggannya Agar usaha petrak mandiri ini mampu bertahan hidup Dan mampu membayar hutang pakannya ke industri hulu Jadi industri hulu itu wajib melakukan pendampingan Atau pembinaan kepada peternak mandiri Yang menjadi pelanggannya Bukan malah membinasakan Posisi peternak saat ini Bagaikan pelanduk yang terjepit dua gajah Satu gajah industri Yang memang didukung oleh indonesia Satu lagi Yang kedua itu adalah gajah Para middleman, broker Atau bandar ayam, pengepul Selamat datang Sampai jump Sampai jump Pala Sampai jump aprove Sampai jump tau